Yang sama kita hormati Bapak Ustaz Zezain Zendal Mursalin LC Selaku pimpinan Islamic Center Mwaz Bin Jabal Kendari Bapak-bapak, ibu-ibu pimpinan SKPD Lingkup pemerintah daerah Kepadaan Kulaka Timur Hadirin oleh hadirat yang insyaAllah dimuliakan oleh Allah SWT Mari dengan tidak ada henti-hentinya Kita memanjatkan puji dan syukur Hadirat oleh Allah SWT Oleh karena Atas izinnya jualan sehingga Alhamdulillah pada sore hari ini Kita bisa berkumpul Di tempat yang mubarakah ini Dalam rangka lanjutan kajian kita Kajian rutin Pemerintah daerah Kabupaten Kulaka Timur Bekerjasama dengan Islamic Center Mwaz Bin Jabal Kendari Dalam hal ini kita laksanakan Dua kali dalam sebulan Pada setiap pekan kedua Dan pekan keempat Dan Alhamdulillah pada Malam hari ini Baru kita bisa laksanakan pada malam Jumat ini Sedianya waktunya yang lalu pada tanggal 13 hari Senin Namun kena bertepatan dengan pemberangkatan Kefilah Kabupaten Kulaka Timur Dekendari untuk melaksanakan seleksi Tilatul Quran Maka Alhamdulillah Nanti pada malam hari ini Baru bisa kita laksanakan Kajian kita Bapak Ibu hadirin yang insya Allah dimulihakan oleh Allah SWT Untuk materi kita pada malam hari ini Seputar tentang ketawaduan dan kezuhudan Nabi SAW Ini penting artinya bagi kita bahwa Kita perlu mengetahui tentang bagaimana sesungguhnya Ketawaduan Kezuhudan seorang Nabi Junjungan kita Yang kemudian nanti Kita berupaya bagaimana Agar kita mencontoh Ketawaduan beliau Beliau saja sebagai seorang Nabi Seorang Rasulullah Seorang kepala negara Masih juga tetap tawadu kepada Allah SWT Bagaimana dengan kita Seperti itulah Sehingga kita bisa Dalam menghadapi Atau menjalani kehidupan kita di dunia ini Kita bisa tawadu Dan zuhud Sebagai mana Apa yang telah dicontohkan oleh bagian dari Rasulullah SAW Untuk mempersingkat waktu Kepada Bapak Ustaz Dengan hormat disilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ihsanih Wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinani Ashadu an la ilaha illallah wahdahu La syarika lahu ta'ziman lishani Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluhu da'i ila ridwanih Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbih Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Amma ba'd Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah SWT Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah Di dalam salah satu kitabnya Yang berjudul Al-Fawaid Beliau menyebutkan Bahwasannya Ada dua jalan Yang menjadi pilihan manusia Di dalam meniti kehidupan ini Dan kedua jalan itu disebutkan oleh Allah SWT Di dalam Al-Quranul Karim Yang pertama dinamakan dengan Sabilul Mu'minin Yaitu jalannya orang-orang yang beriman Sebagaimana disebutkan oleh Allah SWT Di dalam surat An-Nisa ayat 115 Allah SWT berfirman Wa mayu syaqiqir rasulah min ba'di ma tabayyana lohul huda Barang siapa yang berseberangan dengan Rasul Wa mayu syaqiqir rasulah min ba'di ma tabayyana lohul huda Setelah jelas sebagainya petunjuk Nuwallihi matawalla Maka akan kami palingkan dia Sebagaimana dia berpaling Atau di dalam Sebelumnya Wa yattabi ghairosabilil mu'minin Dan dia mengikuti jalan Bukan jalannya orang-orang yang beriman Nuwallihi matawalla Maka akan kami palingkan dia Sebagaimana dia berpaling Wa nuslihi jahannam Dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam Dan neraka jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali Jadi disana ada sabiulul mu'minin Sabiulul mu'minin ini adalah sebuah Interferentasi Dari segala bentuk kebaikan Namanya sabiulul mu'minin Jalan orang-orang yang beriman Inilah yang telah ditempu oleh Rasulullah dan para sahabatnya Kemudian jalan yang kedua adalah Sabiulul mu'minin Jalannya orang-orang yang Durhaka Yang disebutkan oleh Allah SWT Di dalam surat Al-An'am Ayat 152 Maaf 155 Allah SWT berfirman Demikianlah kami jelaskan Ayat-ayat kami Agar jelaslah bagi manusia Tentang jalannya Manusia-manusia yang durhaka Di dalam menyikapi dua jalan ini Para ulama rahimahumullah menyebutkan bahwa Manusia terbagi menjadi empat golongan Golongan yang pertama adalah mereka yang mengetahui Sabiulul mu'minin dan mengetahui pula Sabiulul mu'minin Dia faham tentang golongan orang-orang yang selamat Dan faham pula tentang golongan orang-orang yang tersesat Dan ini adalah kalangan para ulama Setinggi-tinggi dan sebaik-baik manusia Tahu jalan yang harus diikuti Dan tahu jalan yang mesti ia hindari Semoga kita termasuk ke dalam golongan ini Golongan yang kedua adalah Manusia yang tidak faham Sabiulul mu'minin Dan tidak faham Sabiulul mujrimin Ini orang-orang awam Sama sekali dia tidak tahu Tidak tahu jalan kebenaran Tidak tahu jalan kesesatan Bagi dia sama saja Dia katakan semua agama itu benar Seperti orang-orang jil itu Kemudian yang ketiga Adalah orang yang faham Tentang sabiul mu'minin Tetapi tidak faham sabiul mujrimin Orang yang seperti ini biasanya adalah Orang-orang yang Tidak memiliki kepedulian terhadap umat Dia katakan yang penting saya selamat Orang mau sesat Mau apa terserami Yang penting saya selamat Golongan yang keempat Adalah orang yang faham Sabiul mujrimin Dia faham betul aliran-aliran sesat itu Tapi dia tidak tahu Sabiulul mu'minin Dia tidak memahami Mana jalan yang benar Akhirnya Dia pun masuk ke dalam Sabiulul mujrimin juga Ini biasanya banyak dari kalangan Para pengamat Ya para pengamat kadang Ya di Universitas-universitas Itu banyak yang seperti itu Saking hebatnya dia sendiri Faham betul Aliran-aliran sesat Tapi tidak tahu jalan yang benar Akhirnya dia pun tersesat juga Ya Kita tentunya ingin Menjadi golongan yang pertama Karena kita tidak cukup Mengetahui Sabiulul mu'minin Tapi juga Harus mengetahui Sabiulul mujrimin Agar supaya kita menghindarinya Bagaimana kita Untuk mengetahui Sabiulul mu'minin Salah satunya Adalah dengan Mengkaji dan mempelajari Sirah Nabi SAW Karena Nabi SAW Adalah Imamul muwahidin Imamul muttaqin Imamul mu'minin Maka mengetahui Tentang biografi kehidupan Beliau Mengetahui Sirah Nabawiyah Adalah merupakan Salah satu upaya Kita agar kita Mengetahui Sabiulul mu'minin Dan dengan itu Kemudian kita bisa Membedakan Mana sabiulul mu'minin Mana sabiulul mujrimin Para hadirin dan hadirat Yang dimuliakan oleh Allah SWT Di pertemuan yang lalu Kita telah banyak membahas Tentang bagaimana Akhlak dan budi pekerti Nabi SAW Terhadap keluarganya Terhadap orang-orang Yang lemah Farah fukara Masakin Bagaimana sifat Pemaaf Nabi SAW Dan biiznillah Pada kesempatan Yang berbahagia ini Kita akan melihat Sisi lain dari kehidupan Nabi SAW Yaitu Bagaimana Ketawaduan Kerendah dirian Nabi SAW Ketawaduan Nabi SAW Dan kezuhudan beliau Nabi SAW Imamnya orang-orang Yang tawadu Sayyidul Mutawadiin Beliau Beliau Alihissalatu wassalam Telah menerima Wahyu dari Allah SWT Di dalam surat Al-Qasas Ayat 83 Allah SWT Berfirman Tilkaddarul Akhiratu Naj'aluhah Lilladina La yuriduna Uluwan Fil'ar Itulah Kehidupan Akhirat Surga Yang telah Allah SWT Jadikan Bagi orang-orang Yang tidak Menginginkan Kesombongan Di muka bumi Jadi surga Allah SWT Siapkan Bagi siapa Bagi mereka Orang-orang Yang rendah hati Oleh sebab itu Nabi SAW Menjadi Manusia Yang paling Jauh Dari sifat Angkuh Dan sombong Bahkan Nabi SAW Beliau bersabda La yaduhulul jannah Man kana Fi qalbihi Misqala Darratin Min kibrin Tidak akan Masuk Kedalam surga Orang yang Di dalam Hatinya Ada Sebesar Zarrah Dari Kesombongan Zarrah Ini Disebutkan oleh Ahli tafsir Adalah Semut kecil Tidak akan Masuk Kedalam surga Kata Nabi SAW Orang yang Di dalam hatinya Ada Sebesar Semut Kecil Dari Kesombongan Ada Salah Seorang Sahabat Saat itu Bertanya Ya Rasulullah Inna Tetapi Yang dimaksud Sombong Sombong Adalah Kata Nabi Al-kibru Batarul Hak Wa Gemtun Nas Yang Namanya Kesombongan Itu Adalah Menolak Kebenaran Dan Meremehkan Orang Lain Itu Namanya Sombong Menolak Kebenaran Jelas Jelas Dalilnya Ada Dari Al-Quran Ada Dari Hadis Ada Sebagian Orang Masih Juga Tidak Menerima Itu Namanya Orang Sombong Berarti Orang Munafik Itu Apabila Diingatkan Kepadanya Bertakwalah Kamu Kepada Allah Maka Muncullah Kecongkakannya Dengan Dosa Yang Dia Lakukan Jadi Dia Tidak Menerima Nasihat Karena Sombong Dia Sombong Kata Nabi Batarul Hak Menolak Kebenaran Meremehkan Orang Lain Itu Orang Yang Sombong Makanya Sebagian Ulama Salaf Memakruhkan Kalau kita Bertanya Umur Ya Sebagian Ulama Mengatakan Makruh Hukumnya Kalau kita Bertanya Umur Karena Kalau bertanya Umur Itu Cenderungnya Apa Meremehkan Meremehkan Orang Lain Ya Bapak Usianya Berapa Seakan Masa Bapak Sudah Tua Begitu Belum Tahu Masalah Ini Kan Bisa Jadi Mananya Seperti Itu Kalau Orang Yang Lebih Tua Bertanya Kepada Kita Tentang Usia Kita Seakan Dia Mengatakan Kamu Baru Anak Kemarin Sore Jadi Sehingga Sebagian Ulama Mengatakan Makruh Bertanya Tentang Tentang Usia Karena Dihawatirkan Tadi Kita Terjurumus Kedalam Meremehkan Orang Lain Di Dalam Surat Al-Qasas Ayat Yang 83 Ini Allah Sangat Jelas Menerangkan Kepada Kita Sekalian Bahwa Surga Disiapkan Oleh Allah Subhanahu Bagi Mereka Orang Orang Yang Tawadu Orang Orang Yang Rendah Hati Oleh Sebab Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Beliau Orangnya Sangat Tawadu Tawadu Itu Rendah Hati Beliau Diundang Oleh Orang Kaya Oleh Orang Miskin Orang Merdeka Bahkan Beliau Alayhi Sallallahu Wasallam Diundang Oleh Seorang Hambah Sahaya Satangi Undangan Mereka Sebagian Orang Kan Kalau Diundang Tidak Datang Kecuali Sama Orang Yang Terpandang Ya Dilihat Undangan Siapa Fulan Siapa Tinggal Di kampung Sani Pelosok Siapa Dia Kenapa Dia Undang Saya Ada Kiber Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Memenuhi Undangan Seluruh Para Sahabatnya Beliau Menjenguk Para Sahabatnya Yang Sakit Mengunjungi Janda-janda Yang Sudah Lanjut Usia Membantu Mereka Menyentuni Mereka Menyentuni Fakir Miskin Beliau Alayhi Sallallahu Assalam Bersendagurau Dengan Anak Kecil Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Beliau Bercengkramah Dengan Keluarganya Dan Ini Menunjukkan Ketawabuan Karena Orang Yang Tidak Tawadu Sampai Sama Anak Istrinya Yang Dia Terapkan Di Rumahnya Adalah Militerisme Begitu Datang Ke rumahnya Wasia Pasang Dada Itu Orang Takabur Ikhota Iman Yang Dimuliakan Oleh Allah S.W.T Ketika Ada Seseorang Datang Kepada Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Orang Ini Sangat Kagum Dengan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Beliau Memandang Nabi Sallallahu Alayhi Sehingga Beliau Melihat Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Sosok Yang Sangat Disegani Akhirnya Ketika Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Melihat Orang Itu Tampak Canggung Untuk Berkomunikasi Dengan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Beliau Mengatakan Hawin Alaika Beliau Katakan Tenang Saja Kau Tidak Berhadapan Dengan Siapa Siapa Fa In Ibnu Sesungguhnya Aku Ini Adalah Hanyalah Seorang Anak Dari Seorang Wanita Seorang Wanita Yang Biasa Makan Daging Kering Di Kota Makkah Jadi Tidak Perlu Kau Takut Sama Aku Ini Adalah Menunjukkan Bagaimana Ketawa Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Karena Sebagian Dari Kalangan Kita Sekalian Terkadang Jaim Tahu Jaim Jaga Image Kalau Ketemu Sama Orang Wah Dijaga Betul Wibawanya Pasang Bagaimana Pergerakan Bibir Mulut Itu Diatur Ya Bagaimana Supaya Orang Itu Segen Sama Kita Ini Bukan Sifat Orang Yang Tawadu Ya Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Beliau Ketika Melihat Ada Seseorang Yang Canggung Bermu'amalah Dengan Beliau Mengatakan Hawin Alaika Santai Saja Kalau Kata Bahasa Kitanya Santai Saya Ini Hanyalah Seorang Dari Seorang Anak Dari Seorang Wanita Yang Biasa Makan Daging Kering Di Makkah Hadirin Yang Dimuliakan Oleh Allah S.W.T Oleh Sebab Nabi Sallallahu Karena Ketawaduan Beliau Beliau Sangat Tidak Senang Apabila Beliau Dipuji Secara Berlebihan Ya Biasanya Sebagian Dari Kita Senang Kalau Kita Dipuji Hidung Terbang Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Justru Beliau Sangat Tidak Senang Kalau Beliau Mendapatkan Pujian Ketika Kemudian Ada Beberapa Orang Sahabat Memuji Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Beliau Mengatakan La Tutruni Kama Atratin Nasara Isa Bni Maryam Innama Ana Abdun Fa Qulu Abdullahi War Rasuluh Janganlah Kalian Berlebihan Di Dalam Memujiku Sebagaimana Orang-orang Nasrani Telah Berlebihan Di Dalam Memuji Isa Putra Maryam Sesungguhnya Aku Ini Hanyalah Seorang Maka Katakanlah Hamba Allah Dan Utusannya Padahal Apabila Ada Manusia Yang Paling Berhak Untuk Dipuji Maka Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Orangnya Tetapi Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Beliau Mengatakan La Tutruni Jangan Kalian Berlebihan Di Dalam Memujiku Sebagaimana Orang-orang Nasrani Berlebihan Di Dalam Memuji Nabi Isa Putra Maryam Karena Mereka Mengatakan Nabi Isa Adalah Putra Putra Allah Ibn Allah Berlebihan Nabi Sallallahu Sallam Tidak Mau Oleh Sebab Itu Kita Lihat Disana Ada Pujian Pujian Yang Terkadang Terkandung Dalam Solawat Solawat Yang Sangat Berlebihan Menempatkan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Di Atas Posisinya Sebagai Hamba Allah Dan Utusannya Anta Shamsun Anta Badrun Anta Nurun Fauqa Nurin Engkau Adalah Matahari Engkau Adalah Rembulan Engkau Adalah Purnama Engkau Cahaya Di Atas Cahaya Pujian Bagi Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Namun Apakah Pujian Ini Pernah Dilontarkan Oleh Para Sahabat Kepada Beliau Sebagai Orang Orang Yang Paling Mencintai Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ada Nggak Sahabat Nabi Datang Kepada Nabi Mengatakan Ya Shamsun Atau Ya Badrun Atau Ya Nur Fauqa Nur Wahai Cahaya Di Atas Cahaya Ternyata Pujian Pujian Ini Tidak Terlontarkan Dari Murut Sahabat Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Mereka Tidak Melebihi Kapasitas Nabi Sebagai Hamba Allah Dan Utusannya Oleh Sebab Itu Mereka Mengatakan Ya Rasulullah Ya Nabi Allah Di Dalam Hadis Yang Mulia Ini Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Beliau Bersabda Hadis Yang Direwetkan Oleh Imam Bukhari Dan Imam Muslim Fakulu Abdullah Warasuluh Maka Katakanlah Sesungguhnya Aku itu Hamba Allah Hamba Allah Yang Tidak Berhak Untuk Mendapatkan Peribadatan Dari Kalian Sehingga Tidak Boleh Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Mendapatkan Bagian Dari Ibadah Kita Karena Ibadah Kita Ikhlas Murni Karena Allah Subhanahu Wa ta'ala Aku Adalah Seorang Hamba Allah Yang Tidak Berhak Untuk Mendapatkan Ubudiah Warasuluhu Dan Utusannya Yang Tidak Boleh Kalian Dustakan Oleh Seperti Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Di Surat Al-Kahfi Katakanlah Sesungguhnya Aku Ini Hanyalah Manusia Biasa Seperti Kalian Hanyasannya Yang Membedakan Antara Aku Dengan Kalian Adalah Wahyu Yang Allah Subhanahu Wata'ala Berikan Kepadaku Para Hadirin Dan Hadirat Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Demikian Juga Nabi Sallallahu Asallam Beliau Mengatakan Aku Kama Yakulul Abd Wa Ajlisu Kama Yajlisul Abd Aku Ini Makan Seperti Makannya Seorang Hamba Aku Juga Duduk Seperti Duduknya Seorang Hamba Oleh Sebitu Apabila Kita Lihat Bagaimana Nabi Sallallahu Asallam Makan Minum Duduk Ketika Beliau Tidur Tidak Ada Sesuatu Yang Spesial Bagi Nabi Sallallahu Asallam Dan Ini Menunjukkan Ketawaduan Beliau Asallahu Asallam Ikhud Ikhudal Iman Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Berikutnya Kita Lihat Misalnya Bagaimana Nabi Ketawaduan Nabi Sallallahu Asallam Apabila Nabi Sallallahu Asallam Beliau Bermajlis Maka Nabi Sallallahu Asallam Apabila Berhadapan Dengan Seseorang Maka Nabi Sallallahu Asallam Akan Mengarahkan Wajahnya Kepada Orang Tersebut Apabila Beliau Berbicara Dengan Seseorang Beliau Selalu Menghadapkan Wajahnya Kepada Orang Yang Berbicara Kepadanya Apabila Beliau Berjabat Tangan Dengan Seseorang Maka Beliau Tidak Melepaskan Tangannya Sampai Orang Yang Mengajak Berjabat Tangan Dengan Nabi Sallallahu Asallam Tersebut Yang Melepaskannya Dan Ini Dari Ketawaduan Dari Nabi Sallallahu Asallam Hadirin Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Suatu Ketika Nabi Sallallahu Asallam Datang Para Sahabatnya Saat Itu Sedang Duduk Tiba-tiba Kemudian Para Sahabatnya Berdiri Untuk Menyambut Kedatangan Nabi Sallallahu Asallam Kemudian Saat Itu Nabi Sallallahu Asallam Beliau Bersabda Bersabda Kepada Mereka Janganlah Kalian Bangun Bangkit Dari Tempat Duduk Kalian Sebagaimana Dipraktikan Oleh Orang-orang Ajam Ketika Mereka Hendak Memuliakan Sebagian Yang Satu Dengan Kepada Sebagian Yang Lainnya Kalau Sekarang Kan Ya Kita Datang Kedatangan Pejabat Biasanya Dikatakan Apa Hadirin Diharap Berdiri Gitu Kan Boleh Enggak Ya Bukan Berarti Hal Ini Tidak Boleh Karena Nabi Sallallahu Asallam Juga Pernah Menyambut Kedatangan Salah Seorang Sahabat Kalau Tidak Salah Saat Ibn Mu'ad Salah Seorang Tokoh Dari Kalangan Ansar Datang Saat Itu Kepada Nabi Sallallahu Asallam Saat Itu Nabi Sallallahu Asallam Tengah Bersama Dengan Para Sahabat Yang Lain Kemudian Saat Itu Nabi Sallallahu Asallam Mengatakan Kumu Li Sayyidikum Berdirilah Untuk Menyambut Tuan Kalian Ini Pemimpin Kalian Ini Maka Kemudian Rasulullah Dan Para Sahabat Berdiri Berarti Boleh Enggak Boleh Hanya Sanya Nabi Sallallahu Asallam Karena Ketawaduan Beliau Beliau Tidak Suka Disambut Seperti Itu Jadi Hukumnya Boleh Boleh Saja Tetapi Nabi Sallallahu Asallam Sendiri Karena Kerendahan Hati Beliau Beliau Tidak Suka Diperlakukan Seperti Itu Datang Salah Seorang Sahabat Lagi Kepada Nabi Sallallahu Asallam Beliau Mengatakan Antas Sayyiduna Engkau Adalah Sayyid Kami Engkau Adalah Pemimpin Kami Nabi Sallallahu Asallam Beliau Mengatakan As Sayyiduh Allah As Sayyid Itu Adalah Allah Bukan Berarti Kita Tidak Boleh Mengatakan Kata-kata Sayyidina Kepada Nabi Namun Nabi Sallallahu Dihadapan Beliau Beliau Tidak Ingin Terlalu Dimuliakan Karena Ketawaduan Nabi Sallallahu Asallam Karena Di dalam Hadis Yang lain Nabi Sallallahu Asallam Beliau Bersabda Saya Adalah Sesungguhnya Aku Adalah Penghulu Anak Cucu Adam Pada Hari Kiamat Kelak Para Hadirin Yang dimuliakan oleh Allah Sallallahu Asallam Nabi Sallallahu Asallam Juga Sosok Manusia Yang Sangat Zuhud Zuhud Artinya Menjauhkan Diri Dari Sesuatu Yang Tidak Bermanfaat Bagi Kehidupan Akhirat Beliau Sallallahu Asallam Hidupnya Sangat Sederhana Karena Beliau Lebih Mengutamakan Kehidupan Akhirat Daripada Kehidupan Dunia Ini Oleh Sebab Itu Ketika Nabi Sallallahu Asallam Akan Diangkat Menjadi Nabi Sebagaimana Diriwayatkan Oleh Imam Ahmad Di dalam Musnad Rasulullah Diberikan Dua Pilihan Oleh Allah Hei Muhammad Ada Dua Pilihan Bagimu Kau Diangkat Menjadi Raja Dan Nabi Atau Menjadi Seorang Hamba Dan Nabi Diangkat Menjadi Raja Dan Nabi Seperti Nabi Sulaiman Atau Diangkat Menjadi Hamba Dan Nabi Maka Nabi Sallallahu Asallam Beliau Memilih Untuk Menjadi Seorang Hamba Allah Dan Menjadi Nabi Dan Ini Menunjukkan Kezuhudannya Para Hadirin Dan Hadirat Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kezuhudan Beliau Tampak Pada Kehidupan Keseharian Beliau Alih Salatu Wasallam Apabila Bapak Dan Ibu Sekalian Pergi Ke Madinah Di Madinah Disamping Masjid Nabawi Ada Pameran Siroh Nabawiyah Sepanjang Tahun Ini Sudah Tiga Tahun Kurang Lebih Ada Pameran Namanya Pameran Siroh Nabawiyah Silahkan Berkunjung Ke pameran Tersebut Gratis Nanti Ada Guide Dijelaskan Diantaranya Disana Ada Miniatur Rumah Rasulullah Sallallahu Sallam Seperti Apa Bagaimana Rumahnya Yang Terbuat Dari Tanah Liat Yang Sangat Sempit Kamar Rumah Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Itu Sangat Sempit Hampir Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Tidak Mendapatkan Tempat Untuk Solat Di Kamar Beliau Padahal Beliau Adalah Sebaik Baik Makhluk Oleh Seperti Ketika Rasulullah Sallallahu Sallallahu Di Waktu Malam Istri Rasulullah Sallallahu Sallallahu Aishah Radiyallahu Ta'ala Anha Kakinya Menghalangi Tempat Sujudnya Nabi Sallallahu 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 Saking Sempitnya Kamar Nabi Sallallahu Sallallahu Mungkin Dua Kali Tiga Begitu Padahal Beliau Seorang Kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Andeikan Beliau Meminta Kepada Allah Agar Seluruh Gunung Yang Ada Di Dunia Ini Dijadikan Emas Makan Nisaya Allah Akan Jadikan Emas Bagi Nabi Sallallahu 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 Beliau Lebih Memilih Untuk Hidup Sederhana Untuk Hidup Zuhud Atap Rumah Rasulullah Sallallahu 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 Tidur Diatasnya Anyaman Anyaman Serabut Serabut Tersebut Membekas Pada tubuh Nabi Sallallahu 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 Sehingga Suatu ketika Umar Ibn Khattab Radiyallahu Ta'ala Anhu Bersama Dengan Anas Bin Malik Dan Sejumlah Sahabat Datang Ke rumah Nabi Sallallahu 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 Saat itu Nabi Sallallahu 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 Terlihat Pada wajah Beliau Yang mulia Ada bekas Bekas Dari tikar Beliau Yang kasar Sehingga Saat itu Kemudian Umar Bin Khattab Radiyallahu Ta'ala Anhu Beliau Menangis Saat itu Nabi Sallallahu 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 Beliau Bersabda Mayubki Kaya Umar Apa yang Membuat Engkau Menangis Wahai Umar Kondisi Yang sangat Memprihatinkan Kita terkadang Meneteskan Air mata Ketika kita Melihat acara Di televisi Ada acara Misalnya Bedah rumah Orang rumahnya Sangat sederhana Tinggal Di rumah RSS SS Kita terkadang Sedih melihatnya Anda bayangkan Umar Bin Khattab Kurang lebih Ini Rasul Sallallahu Kekasih Allah Manusia Pilihan Allah Seorang Nabi Dan Rasul Imam Muwahidin Tinggal Di rumah Sangat Sederhana Seperti itu Akhirnya Kemudian Umar Bin Khattab Menangis Ketika Ditanya oleh Rasulullah Apa yang Membuat Engkau Menangis Wahai Umar Kemudian Beliau Mengatakan Bagaimana Mungkin Saya tidak Menangis Wahai Rasulullah Bagaimana Aku tidak Menangis Mana Kala Aku Lihat Bagaimana Kehidupan Kaisar Kaisar Romawi Bagaimana Ketika Aku Melihat Kisro Di Negeri Persia Bagaimana Mereka Hidup Dengan Penuh Kemewahan Sementara Anda Utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidur Dalam Kondisi Yang Sangat Sederhana Seperti Ini Akhirnya Kemudian Rasulullah Sallallahu Aliyah Bersabda Ya Umar Amma Tardha Antakuna Lahum Dunya Walana Akhirah Wahai Umar Apakah Engkau Tidak Rela Jikalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Dunia Kepada Mereka Namun Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Akhirat Bagi Kita Sekalian Saat Kemudian Umar Umar Beliau Mengatakan Bala Ya Aku Ridha Wahai Rasulullah Sallallahu Alih Wasallam Oleh Sebab Itu Kemudian Sikap Zuhud Ini pun Menular Pada Umar Bin Khattab Rada Allah Setelah Umar Bin Khattab Menjadi Khalifah Pengganti As-Siddiq Rada Allah Dengan Menguasai 23 Negara Semuanya Di bawah Kekuasaan Umar Ibn Khattab Radiyallahu Ta'ala An Kekuasaan Umar Bin Khattab Radiyallahu Ta'ala An Jauh Lebih Luas Daripada Kekuasaan Raja Salman Saat Ini Tapi Umar Bin Khattab Lebih Memilih Untuk Hidup Zuhud Sebagaimana Nabi Sallallahu Alih Wasallam Sehingga Umar Bin Khattab Radiyallahu Ketika Beliau Hendak Menaklukkan Baitul Maqdis Beliau Datang Ke Falestin Untuk Menerima Kunci Baitul Maqdis Beliau Datang Dengan Menggunakan Pakaian Yang Compang Camping Menggunakan Pakaian Yang Dipenuhi Dengan Tambalan Di Pakaian Umar Bin Khattab Ada 14 Tambalan Sehingga Saat Itu Ada Salah Seorang Sahabat Menegur Umar Bin Khattab Wahai Amir Muminin Bukankah Disana Telah Kita Miliki Pakaian Pakaian Hasil Rampasan Perang Dari Bangsa Persia Dari Bangsa Romawi Mengapa Tidak Engkau Pakai Pada Kesempatan Yang Berbahagia Ini Sehingga Kita Mampu Menampakkan Ya Kemuliaan Kita Keharismatikan Kita Di hadapan Orang-orang Nasrani Saat Itu Di Falestin Kemudian Umar Bin Khattab Radiyallahu Ta'ala Beliau Mengucapkan Kalimat Sesungguhnya Kami Adalah Suatu Kaum Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Islam Maka Kapan Kita Mencari Kemuliaan Di Luar Islam Maka Pasti Allah Akan Menghinakan Kita Karena Kemuliaan Itu Bukan Pada Pakaian Tetapi Karena Iman Tauhid Yang Ada Di Dalam Diri Kita Sekalian Para Hadirin Dan Hadirat Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kezuhudan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Tampak Pada Kehidupan Rumah Tangga Beliau Alayhi Sallatu Wasallam Di Rumah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Pernah Tidak Pernah Ada Api Yang Menyalak Selama Tiga Bulan Tidak Pernah Ada Tunku Yang Menyalak Di Rumah Nabi Sallallahu Alayhi Diriwayatkan Dari Urwah Ibn Zubair Radiyallahu Ta'ala Dari Umul Mu'minin Beliau Mengatakan Wallahi Yabna Ukhti Demi Allah Wahai Keponakanku Kunnala Nandura Ilal Hilal Summal Hilal Summal Hilal Sungguh Kami Telah Melihat Bulan Purnama Kemudian Datang Lagi Bulan Purnama Kemudian Datang Lagi Setelah Itu Bulan Purnama Ma Uqida Fi Abiyati Rasul Allah Sallallahu Alih Wasallam Nara Tidak Pernah Ada Satu Tunku Pun Di rumah Rumah Istri Istri Nabi Sallallahu Alih Wasallam Yang Menyalak Tidak Ada Sembako Tidak Ada Beras Tidak Ada Roti Tidak Ada Gandum Selama Tiga Bulan Tidak Ada Api Yang Menyalah Di rumah Rasulullah Sallallahu Alih Wasallam Sehingga Urwah Ibnu Zubair Beliau Saat Itu Mengatakan Fama Aisyukum Lantas Apa Yang Menjadi Bahan Makan Bahan Makanan Kalian Kemudian Aisyah Radiyallahu Ta'ala Anha Beliau Mengatakan Al-Aswadan Dua Dua Benda Hitam Al-Ma Wa Tamr Yaitu Air Dan Kurma Hanya Dua Jenis Saja Air Dengan Kurma Ya Karena Kurma Madinah Ini Adalah Diberikan Keutamaan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kurma Madinah Dia Adalah Merupakan Satu Kehususan Yang Allah Berikan Kepada Madinah Para Ulama Mengatakan Sebagaimana Allah Telah Menghususkan Kota Mekah Dengan Air Zamzam Maka Allah Menghususkan Madinah Dengan Kurma Oleh Sebitu Barang Siapa Yang Makan Tujuh Butir Kurma Di Waktu Pagi Dari Kurma Madinah Bukan Sembaran Kurma Tapi Kurma Madinah Disebutkan Rasulullah Kurma Yang Tumbuh Di Antara Kawasan Dua Gunung Antara Di Madinah Itu Ada Dua Gunung Menjadi Batas Tanah Haram Madinah Ada Jabal Ir Dan Jabal Sur Jabal Ir Di Sebelah Selatan Dan Jabal Sur Di Sebelah Utara Jadi Jabal Ir Ini adalah Persis Jajar Dengan Mikot Apabila Kita Kemikot Bir Ali Hendak Melakukan Umroh Dan Jabal Sur Yang Ada Di Gunung Kurma Yang Tumbuh Di Kawasan Di Antara Dua Gunung Itu Maka Memiliki Keutamaan Barang Siapa Yang Di Waktu Pagi Memakan Tujuh Butir Kurma Yang Tumbuh Di Antara Kawasan Tersebut Maka Tidak Akan Membahayakan Baginya Sihir Dan Racun Kalau Orang Ke Madinah Pasti Beli Kurma Kurma Madinah Tidak Mesti Ajwah Ya Walaupun Yang Terbaik Adalah Ajwah Karena Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Beliau Bersabda Ajwah Samarun Min Simaril Jannah Kurma Ajwah Itu Adalah Merupakan Buah Dari Buah Dari Buah Surga Hadirin Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Ta'ala Jadi Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Beliau Tiga Bulan Berturut Tidak Pernah Ada Kegiatan Masak Memasak Di rumahnya Coba Kita Lihat Bagaimana Kesabaran Juga Istri Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Andai Kan Itu Terjadi Di rumah Kita Kira Kira Apa Yang Akan Terjadi Pada Istri Istri Kita Mungkin Mereka Rame Rame Pergi Ke Pengadilan Agama Mengajukan Gugat Cerai Tiga Bulan Berturut Turut Mereka Hanya Mengkonsumsi Kurma Dan Air Ikhut Aliman Yang dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Di dalam Mengejar Harta Subhanallah Saya perhatikan Coba Ayat Suci Al-Quran Bahasanya Yang sangat Indah Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memerintahkan Kita Untuk Mencari Rizki Perintahnya Berjalan Berlari Kecil Atau Berlari Cepat Atau Berlomba Atau Lari Kenceng Dalam Al-Quran Ketika Allah Memerintahkan Kita Mencari Rizki Ketika Allah Memerintahkan Mencari Rizki Dalam Al-Quran Allah Berfirman Berjalanlah Engkau Di Muka Bumi Berjalan Kaki Dan Carilah Rizkinya Makanlah Oleh Kalian Rizki Jadi Ketika Mencari Rizki Kita Diperintahkan Untuk Apa Berjalan Santai Masyu Itu Artinya Jalan Kaki Biasa Ketika Kita Diperintahkan Untuk Sholat Disuruh Berjalan Kaki Disuruh Berlari Kecil Dalam Bahasa Al-Qurannya Allah Subhanahu Berfirman Fa'idha Bagaimana Fas'au' Ila Dikrillah Wadharul Bay'i Ida Nudia Lissolati Milya 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 Jumu'ah Fas'au' As'ai' Itu Itu Berlari Kecil Fas'au' Ila Zikrillah Maka Bergegaslah Kalian Untuk Melaksanakan Zikir Kepada Allah Zikrullah Disitu Sholat Itu Ketika Sholat Ketika Kita Diperintahkan Untuk Mendapatkan Surga Kita Diperintahkan Untuk Apa Berjalan Kaki Atau Berlari Kecil Atau Berlari Kita Diperintahkan Untuk Berlomba Wasari'u Ila Maghfirati Mirrabbikum Berlombalah Kalian Untuk Mendapatkan Pengampunan Dari Allah Dan Surga Yang Luasnya Seluas Langit Dan Bumi Ketika Kita Diperintahkan Untuk Mendapatkan Keriduan Allah Kita Diperintahkannya Untuk Berjalan Untuk Berlari Kecil Untuk Berlomba Atau Apa Lebih Kencang Lagi Fafiru Ilallah Berlari Kencang Berlomba Berpacu Menuju Allah Subhanallah Ternyata Usaha Itu Harus Disesuaikan Dengan Tujuan Usaha Harus Disesuaikan Dengan Tujuan Oleh sebab itu Kalau kita Mementadaburi Ayat-ayat Suci Al-Quran Dan kita Paham Bahasa Arab Itu Bisa Membedakan Ada Famsu Ketika Mencari Rizki Famsu Maka Berjalan Ketika Sholat Fas Bergegas Ketika Disuruh Masuk Dalam Surga Berlomba Ketika Kita Diperintahkan Untuk Mendapatkan Keriduan Allah Kita Diperintahkan Untuk Paculah Fafirru Maka Berlarilah Sekencang Mungkin Untuk Mendapatkan Keriduan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Lihat Nabi Sallallahu Alih Sallam Ketika Beliau Alih Sallatu Wasallam Untuk Mendapatkan Dunia Beliau Famsu Famsu Fimana Kibihah Karena Yang namanya Rizki Itu adalah Merupakan Sebuah Ketetapan Yang telah Ditentukan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nahnu Qasamna Bainahum Ma'isyatahum Filhayati Dunia Hadirin Yang dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kezuhudan Nabi Sallallahu Alih Wasallam Ini Sangat Berbeda Dengan Kondisi Ibadah Nabi Sallallahu Alih Wasallam Manakala Kita Lihat Nabi Sallallahu Alih Wasallam Dari Sudut Pandang Ibadah Beliau Akan Kita Dapatkan Nabi Sallallahu Alih Wasallam Itu Adalah Manusia Yang Paling Rajin Beribadah Ada Orang Yang lebih Rajin Ibadahnya Dari Nabi Sallallahu Sallallahu Sampai Nabi Sallallahu Salat Tahajud Kaki Nabi Sallallahu 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 Tahajud Seperti Ini Bukankah Engkau Seorang Hamba Yang Telah Diampuni Dosanya Oleh Allah Sallallahu 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 Beliau Mengatakan Apakah Tidak Boleh Aku Menjadi Seorang Hamba Yang Pandai Bersyukur Kepada Allah Sallallahu Sallallahu Sekalian Kita Sekalian Terkadang Masuk Kedalam Kategori Orang Yang Curang Allah Sallallahu Berfirman Wailul Lil Mutaffifin Celakalah Orang Orang Yang Curang Itu Siapa Orang Orang Yang Curang Apabila Dia Menuntut Haknya Kegiliran Orang Lain Menakar Atau Menimbang Untuk Dia Dia Selalu Meminta Untuk Dipenuhi Namun Giliran Dia Menimbang Atau Menakar Untuk Orang Lain Dia Menguranginya Ayat Ini Secara Zohirnya Hanyalah Berkaitan Dengan Timbangan Dan Takaran Tetapi Manakala Kita Terapkan Hal Ini Dengan Muamalah Kita Dengan Allah Subhanahu Wa ta'ala Rasa Rasanya Kita Ini Masuk Kedalam Kategori Mutaffifin Giliran Kita Meminta Kepada Allah Apa Yang Tidak Kita Minta Ya Allah Berikanlah Aku Rizki Yang Melimpah Ruah Istri Yang Cantik Jelita Umur Yang Panjang Ilmu Yang Bermanfaat Jabatan Yang Tinggi Apalagi Semua Kebaikan Kita Minta Yastaufun Gilirannya Kita Diperintahkan Untuk Beribadah Kepada Allah Curang Apa Orang Seperti Itu Curang Makanya Allah Subhanahu Mengingatkan Kita Sekalian Celakalah Orang Yang Curang Itu Ayat Yang Mulia Ini Adalah Sebagaimana Difahami Oleh Al-Ulam Ahli Tafsir Al-Ibrot Bi Umum Laf Dillah Bi Hususi Sabab Yang Dijadikan Acuan Itu Adalah Keumuman Laf Dredaksinya Bukan Kehususan Sebabnya Sehingga Siapapun Siapapun Yang Bersifat Curang Di dalam Mu'amalahnya Dengan Sesama Manusia Atau Mu'amalah Dia Terhadap Rob Maka Dia Terancam Dengan Ayat Yang Mulia Ini Oleh Oleh Sebab Itu Seyogianya Kita Sekalian Bersikap Adil Kita Tidak Hanya Menuntut Hak Kita Kepada Allah Tetapi Mari Kita Imbangi Berbagai Macam Kenikmatan Dan Karunia Yang Allah Subhanahu Berikan Kepada Kita Ini Mari Kita Imbangi Dengan Syukur Kita Dan Ibadah Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Para Hadirin Dan Hadirat Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikianlah Apa Yang Dapat Saya Sampaikan Pada Kesempatan Yang Berbahagia Ini Beberapa Sisi Dari Kehidupan Nabi Sallallahu Alih Wasallam Sebagai Kuduah Dan Suri Torah Dan Kita Sekalian Semoga Dapat Bermanfaat Dan Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Senantiasa Memberikan Keistiqomahan Kepada Kita Sekalian Di Atas Jalan Yang Telah Ditempuh Oleh Nabi Kita Muhammad Alih Salatu Wassalam Wallahu Ta'ala Alam Alih Nabi Muhammad Wa Akhiru Da'wana Alhamdulillahi Rabbil Alamin Kau Muslimin Dan Muslimat InsyaAllah Menarik Sekali Materi Kita Pada Malam Hari Ini Tawadu'an Dan Kezuhuran Nabi Sallallahu Wai Wassalam Semoga Saja Apa Yang Telah Disampaikan Oleh Ustaz Zezien Tadi Mampu Menggugah Kita Untuk Kemudian Kita Mencontohnya Mempraktikannya Dalam Hidupan Kehidupan Kita Sesi Selanjutnya Adalah Sesi Tanya Jawab Oleh Bapak Ustaz Zezien Tadi Sudah Lebih Daripada Cukup Jika Sekiranya Itu Kita Akan Mempraktikannya Dalam Hidupan Kehidupan Kita Baik Dari Sisi Kezuhudan Rasulullah Sallallahu Wadah Sallam Maupun Ketawaduan Rasulullah Sallallahu Wadah Sallam Pada Jaman Ini Tentu Saja Sifat Zuhud Ini Perlu Kita Tarapkan Dalam Hidupan Kehidupan Kita Kita Melihat Begitu Banyak Saudara-saudara Kita Yang Kehidupannya Kelamor Ada Mobilnya Satu Ingin Ditambah Menjadi Dua Dan Seterusnya Seterusnya Sampai-sampai Hartanya Tidak Lagi Digunakan Untuk Mengapi Kepada Allah S.W.T. 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 Tentu Tentu Tidak Tidak Patut Kita Miliki Sifat Kesombongan Karena Yang Patut Sombong Itu Allah S.W.T. Dan Salah Satu Yang Menyebabkan Iblis Diusir Dari Surga Karena Kesombongannya Jangan Kita Sombong Karena Harta Kita Jangan Kita Sombong Karena Jabatan Kita Jangan Kita Sombong Karena Kelebihan Kelebihan Yang Kita Miliki Karena Pada Dasarnya Sifat Kesombongan Itu Akan Menjauhkan Kita Dari Allah S.W.T. Bapak Ibu Hadirin Pada Sesi Ini Kami Akan Membuka Sesi Tanya Jawab Tentu Saja Kami Akan Batasi Berhubung Karena Ada Kegiatan Selanjutnya Beliau Ustaz Zain Akan Melanjutkan Mana Jadi Kami Batasi Hanya Tiga Penanya Saja Untuk Sesi Ini Satu Sesi Dan Tiga Penanya Berhubung Karena Ada Pertanyaan Yang Masuk Kami Buka Dua Penanya Saja Pada Sisi Ini Yang Belum Pernah Sama Sekali Bertanya Ada Pak Pembina Di Paling Kanan Sana Dan Iya Silahkan Pak Syamsuddin Apa Saja 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 Terima kasih Waktu diberikan kepada saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya pertanyakan Saya Sebagai babi saya desa Sering mengalami Ya kejadian seperti ini Di dalam undang-undang pendudukan anak Itu sering kita temukan Di wilayah, di bawah umur Itu sering hamil duluan 14 tahun maupun 13 tahun Ini kebanyakan sekarang ini anak sekolah Sedangkan di undang-undang itu Pendudukan anak dilarang Bahkan pemerintah melarang keras Menikahkan Bahkan biasa pak imam kita mencari Mau nikahkan ini serba takut Siapa nikahkan anak ini di bawah umur Ini biasa kita alami Di desa ya seperti itu Terus bagaimana hukumnya dalam agama islam Terus yang selanjutnya Biasa mahar ini kita menyebut Maharnya atau maskawinya Disebut Tapi pelaksananya kadang ya Kosong Hasilnya amplop di dalam upama 200 ribu Hanya 100 atau 50 ribu Bagaimana Hukumnya dalam agama islam Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya Ada pun yang ingin saya tanyakan Menyimak penjelasan pak ustaz tadi Tentang Umur seseorang Makru menanyakan Umur Yang saya tanyakan pak ustaz Bagaimana dengan Kaum muslimin yang merayakan hari ulang tahun Ini mungkin bagaimana pak penjelasannya Apa hukumnya dan bagaimana Yang kedua Maaf saya agak meleset sedikit dari kajian malam ini Yaitu dari segi makanan atau minuman Bagaimana hukumnya Meminum minuman yang berasal dari kotoran hewan Seperti kopi lewak Sekarang kopi lewak tren sekali Bahkan disenangi Saya pribadi senang minum pak ustaz Tapi bagaimana hukumnya Meminum minuman yang berasal dari kotoran hewan Dan yang kedua Tiga kayaknya pak Yang ketiga Tentang ayam potong Karena kita tidak tahu pak Kalau kita singgah di warung Kita tidak tahu ayam potong ini Disembeli dengan menggunakan Kelimat Allah Atau tidak Nah itu mungkin pak ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya kira cukup dua dulu karena terlalu banyak saya dengar pertanyaannya ini Dari Pak Syamsuddin Mika dibawa umur hukum dalam Islam bagaimana Kemudian Mahar Ya bagaimana sesungguhnya Mahar itu menurut dalam hukum Islam Kemudian dari Ibu Haji Andin Uraida Merayakan hari ulang tahun bagaimana hukumnya Kemudian hukum meminum atau memakan kotoran hewan Contoh kopi luag Kemudian memakan ayam potong di warung-warung yang apa namanya Tidak jelas apakah disebut nama Allah pada saat disembeli atau tidak Kami tambahkan ustaz masih ada ini Atau dijelaskan dulu Saya jelaskan Oh dijelaskan dulu Terlalu banyak Alhamdulillah wassalat wassalam ala rasulillah Yang pertama adalah tentang hukum menikah di bawah umur Tentu saja perlu kita bedakan antara tinjauan hukum Islam dengan tinjauan hukum positif Kalau di dalam tinjauan hukum Islam Nikah di bawah umur Maksudnya adalah sebelum usia baling Karena pengertian di bawah umur menurut tinjauan hukum positif juga Adalah kalau tidak salah 18 tahun Tentu saja 18 tahun ini sudah baling Karena maksimal balik itu Para ulama menyebutkan 15 tahun gitu Sehingga Sekarang perlu kita batasi terlebih dahulu Apa yang dimaksud dengan di bawah umur ini Kalau menurut tinjauan syariat Islam Menikah di bawah umur Walaupun orang itu belum balik Dia sah Menurut hukum Islam Oleh sebab itu Umul mu'minin Aisyah r.a.w.t Ketika menikah bersama dengan Nabi SAW Usianya berapa tahun? 6 tahun Dan baru kemudian bersatu dengan Nabi SAW Di saat usianya 9 tahun Dan 9 tahun untuk seorang wanita Arab saat itu sudah dewasa Karena tentu berkaitan dengan makanan orang Arab dan lain sebagainya Sangat berpengaruh dengan kondisi fisik mereka Jadi Kita memang perlu Bedakan antara Hukum positif dengan hukum Islam dalam masa ini Kalau menurut tinjauan hukum Islam Diperbolehkan Kalau anak-anak kita dikhawatirkan terjurumus ke dalam perzinahan Maka nikahkan terlebih dahulu secara agama Nanti kemudian diurus Diurus secara resminya Di kantor urusan agama setelah mereka dewasa Daripada kemudian mereka terjurumus ke dalam perzinahan Wallahu ta'ala Kemudian berkenaan dengan mahar Mahar ini adalah setiap segala sesuatu Yang diberikan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita Karena konsekuensi pernikahan Maka baik itu namanya uang naik Atau panai Sompak Atau apa lagi Karena disini saya lihat ada Pak naik Ada Sudah panai Sudah setengah mati Mungkin kita baku tawar disitu Tiba-tiba ditanya lagi Apa sompanya Ternyata masih ada Baik itu panai Sompak Apapun namanya Setiap segala sesuatu Yang diberikan oleh mempelai laki-laki Kepada mempelai wanita Karena konsekuensi pernikahan yang mereka lakukan Maka itu namanya mahar Sehingga mahar Sesungguhnya tidak terbatas Pada tradisi disini 44 real Atau 88 real Maka panai pun itu masuk ke dalam kategori mahar Dan ini sangat penting untuk diketahui Karena apabila ternyata nanti terjadi gugat cerai Sang wanita menuntut cerai kepada suaminya Maka dia harus menuntut mengembalikan mahar Maka mahar yang dikembalikan Tidak hanya cukup seperangkat alat sholat Tidak hanya 44 atau 88 real Tetapi dia harus juga mengembalikan uang panai Dia pun harus mengembalikan Sompak Dia harus mengembalikan yang lainnya Karena kalau hanya 44 real Seperangkat alat sholat yang dikembalikan Dia banyak perempuan yang melakukan gugat cerai nanti pak Mudah sekali untuk mengembalikannya Tapi ketika kemudian Semua konsekuensi ini Masuk ke dalam kategori mahar Maka seyogianya Dia juga turut dikembalikan Jadi mahar Tidak mesti disebut Mahar tidak mesti disebut Dan Bagian dari ketawabuan Dan kezuhudan Apabila orang saat ini berlomba di dalam menyebutkan mahar Saat ini kan orang berlomba-lomba Dia ada gengsi tersendiri Misalnya menikah pada tanggal berapa sekarang 16 Maret 2017 Maka sebagian orang mengatakan 16.000 rupiah Kemudian Maret Bulan apa? Tiga ya? Tiga Real Saudi Dengan 2017 Dolar Amerika Kedengarannya lain Ya Jadi Orang saat ini berbangga-bangga dengan mahar Maka saya lebih cenderung Untuk ketawabuan kita Maka sebaiknya mahar Kita katakan ketika akan Dengan mahar Sebagaimana yang telah disepakati oleh kedua belah pihak Sudah itu menjadi rahasia bersama Tidak perlu kemudian kita berbangga-bangga dengan Dengan mahar Kemudian berikutnya Kalau seandainya disebutkan Misalnya maharnya 2.000 dolar tadi Tapi Sebenarnya hanya 200.000 rupiah Maka ini adalah bagian dari penipuan Tidak boleh pak Ya Boleh dituntut itu Kemudian berikutnya adalah Merayakan Ulang tahun Merayakan ulang tahun ini Bukan dari tradisi Islam Ya Rasulullah SAW Dan para sahabatnya Tidak pernah merayakan Hali ulang tahunnya Apalagi Tiuplilin Ini adalah dari tradisi Non muslim Kita khawatir Kita termasuk ke dalam golongan Manusia yang disebutkan oleh Nabi SAW Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum Barang siapa yang meniru tradisi suatu kaum Maka dia termasuk dari golongan Kaum tersebut Oleh sebab itu Para ulama telah memfatwakan Tentang tidak diperbolehkannya Merayakan hari urang tahun kelahiran Anak-anak kita atau seorang Kemudian bagaimana hukum minum kopi luwak Kopi luwak ini telah dikeluarkan fatwa oleh majlis ulama kita Majlis ulama kita telah mengatakan hukumnya halal Karena Berbagai macam Pertimbangan Dan karena sesungguhnya Bagian kopinya itu sendiri Tidak terkena dengan najis Dan Demikian juga Bahkan disana ada kotoran Yang diperbolehkan untuk kita konsumsi Kotoran apa itu? Ya Air seni unta Air kencing unta ini adalah salah satu obat Yang telah dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi yang Kemudian selanjutnya Ada pertanyaan Ustaz Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana hukum dalam Islam Tentang mati suri Atau tidak sedarkan diri Dan setelah itu Biasanya orang-orang yang mati suri ini Mengaku melihat keindahan surga Dan Siksaan neraka Mohon penjelasan Ustaz Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Ya mati suri sebenarnya belum mati Orang yang mati suri Berarti dia sesungguhnya belum Mati Hanya istilah kita saja Dia dikatakan mati suri Sebenarnya dia adalah belum mati Apa hukumnya? Itu ketetapan Allah SWT Seperti itu Ya kadang terjadi Saya diceritakan oleh salah seorang dosen saya Namanya Dr. Said Al-Qasas Beliau mengatakan Di kampung beliau Ada seseorang yang sudah Dinyatakan meninggal Sudah meninggal Sudah dimandikan Dikafani Disolatkan Dikuburkan Dikuburkan di tengah padang pasir Namun tentu Struktur tanah mungkin Di padang pasir Tidak sepadat Struktur tanah di negeri kita Setelah berjam-jam dikebumikan Dikuburkan Tiba-tiba ada seorang wanita Yang sedang mengembala kambing Mendengarkan suara Teriakan dari dalam kubur Akhirnya kemudian Wanita ini lari ke kampung Minta tolong Orang berduyun-duyun Membongkar Kuburan tersebut Ternyata orang tersebut Masih hidup Di tahun 2000 Ketika beliau Mengajar saya Beliau mengatakan Sampai sekarang Orangnya masih hidup Tetapi Seluruh rambutnya Dan bulu-bulunya Sudah berubah Menjadi putih Ini karena Soknya Beliau ketika ada Di dalam Liang Lahat Maka semuanya Katanya berubah Menjadi putih Saya bertemu dengan Seseorang Melaksanakan ibadah haji Tahun kemarin Di tahun 2016 Orang ini di Bandung Beliau Subhanallah Melaksanakan ibadah haji Ke Mekah Dokter di Kloter Dokter Indonesia Telah mengatakan Ini meninggal Sudah Dibawa ke rumah sakit Di Mekah Dokter rumah sakit Di Mekah juga Sudah mengatakan Meninggal dunia Sudah Ditunggu proses Untuk Birokrasi Pemakaman Dan lain sebagainya Untuk disolatkan Di Masjidil Haram Dimasukkan di Petimati Di apa namanya Di Prezer Dua atau tiga hari Dalam Prezer itu Ketika mau dikuburkan Mau disolatkan Subhanallah Orang ini masih hidup Sampai sekarang Masih hidup Orangnya ada di Soryang Kebupaten Bandung Begitu beliau datang Ke hotel Semua orang lari Kebetulan Satu kloter Satu rombongan Dengan kakak saya Begitu datang Katanya semua orang lari Karena semua orang Sudah tahu bahwa Ini orang sudah Meninggal Yang jelas Itu adalah bagian Dari keajaiban Dan kehendak Allah SWT Di saat Kondisi seperti itu Maka seseorang Tentu Dalam keadaan Tidak sadar Seperti itu Maka Dia tidak memiliki Kewajiban Karena hilangnya akal Tidak memiliki Kewajiban Apapun Sampai kemudian Dia sadar kembali Tetapi Mati Suri adalah Benar adanya Wallahu ta'ala Dan selanjutnya Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Apakah pola hidup Boros dan Bermegah-megahan Juga termasuk Perbuatan Tidak zuhud Bagaimana Cara mewujudkan Ketawaduan Dan kezuhudan Dalam keluarga Apa sebenarnya Zuhud Pengertian zuhud Disebutkan oleh Para ulama adalah Tarku rohatat dunia Li ajli rohatal akhirah Zuhud artinya Meninggalkan Kenikmatan dunia Demi kenikmatan Akhirat kelam Seseorang Apabila Dia Diberikan Kenikmatan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Dia boleh Untuk menikmati Anugerah Dan kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala Tersebut Selama dia Memenuhi Hak-hak Apa Memenuhi Kewajiban Dan hak-hak Orang lain Atas hartanya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Beliau bersabda Innallaha Yuhibbu Ayyaro Asara Ni'matihi Ala abdihi Sesungguhnya Allah Senang Apabila Melihat Pengaruh Ni'mat Yang Allah Berikan Kepada hambanya Anda Punya uang Bisa Bikin Rumah Yang Megah Bangun Rumah Yang Megah Tidak Menjadi Masalah Bisa Beli Mobil Mewah Beli Mobil Yang Mewah Dan Tidak Masalah Karena Allah Sangat Senang Bila melihat Pengaruh Ni'matnya Kepada Hambanya Yang Penting Kita Sekalian Menunaikan Kewajiban Kita Yaitu Mengeluarkan Apa Zakat Ya Sehingga Kemudian Kemarin Misalnya Raja Salman Masya Allah Datang ke Indonesia Membawa Berbagai macam Perlengkapan Dikritis Oleh sebagian Orang ini Berbaywa Mewahan Bermegah Megahan Permasalahannya Beliau Mampu Dan Beliau Telah Melaksanakan Kewajibannya Maka Tidak Tidak Jadi Masalah Tetapi Seseorang Apabila Dia Memilih Untuk Jalan Zuhud Maka Ini Juga Adalah Merupakan Sesuatu Yang Diperbolehkan Apa Pengertian Zuhud Menurut Sebagian Ulama Zuhud Artinya Menutup Hati Kita Dari Sesuatu Yang Tidak Dipegang Oleh Tangan Kita Mencukupkan Diri Dengan Apa Yang Telah Allah Berikan Kepada Kita Dan Kemudian Kita Tidak Tamak Untuk Mendapatkan Apa Yang Tidak Kita Miliki Itulah Namanya Zuhud Hanya Hanya Sanya Kemudian Tadkala Kita Tidak Memiliki Kepedulian Kemudian Tadkala Kita Tidak Memenuhi Hak Orang Lain Yang Ada Pada Diri Kita Maka Itu Berarti Kita Termasuk Kedalam Kategori At-takathur Yang Disebutkan Oleh Allah Subhanahu Di Dalam Firmannya Al-hakum Takathur Hatta Zurtumul Makabir Dan Allah Subhanahu Wata'ala Juga Berfirman Sesungguhnya Orang-orang Yang Menimbun Dan Menumpuk Hartanya Dan Tidak Menginfakannya Di jalan Allah Maksudnya Tidak Mengeluarkan Zakatnya Di jalan Allah Subhanahu Wata'ala Maka Bagi Mereka Itu Adab Yang Pedih Adapun Jikalau Seseorang Itu Memenuhi Hak Dan Kewajibannya Maka Kemudian Dia Menampakkan Sebagian Dari Kenikmatan Yang Allah Berikan Kepadanya Maka Itu Juga Merupakan Sebuah Amalan Yang Dicintai Oleh Allah Karena Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Wa'amma Binimati Rabbika Fahadis Adapun Nikmat Yang Telah Allah Berikan Kepadamu Maka Ceritakanlah Kepada Orang Lain Wallahu Ta'ala Alam Assalamualaikum Assalamualaikum Barang siapa Yang Mendatangi Dukun Lalu Percaya Kepadanya Maka Ia Telah Kafir Dengan Apa Yang Telah Diterunkan Kepada Nabi Muhammad Dan Yang Kami Tanyakan Bagaimana Hukumnya Mendatangi Dukun Apakah Dia Kafir Atau Bagaimana Silahkan Di dalam Sebuah Hadis Yang Direwetkan Oleh Imam Abu Dawud Dan Imam Ahmad Nabi Sallallahu Alih Sallam Beliau Bersabda Barang Siapa Yang Datang Kepada Dukun Atau Pramal Kemudian Dia Membenarkan Apa Yang Dikatakan Oleh Dukun Dan Pramal Tadi Maka Sungguh Dia Telah Kafir Kepada Apa Yang Diturunkan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alih Sallam Karena Bagian Dari Yang Diturunkan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alih Sallam Adalah Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Katakanlah Tidak Ada Yang Mengetahui Perkara Yang Goib Di Langit Dan Di Bumi Kecuali Allah Ini Di Antara Ayat Yang Diturunkan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alih Sallam Orang Orang Percaya Kepada Dukun Dan Peramal Mereka Percaya Bahwa Dukun Dan Peramal Itu Mengetahui Ilmu Goib Maka Orang Yang Bertanya Kepada Dukun Dan Peramal Sama Dengan Dia Telah Mengingkari Ayat Ini Dan Ingkar Terhadap Satu Ayat Al-Quran Sama Dengan Ingkar Kepada Seluruh Ayat Al-Quran Dan Ingkar Kepada Seluruh Ayat Al-Quran Sama Dengan Kafir Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alih Wasallam Oleh Sebitu Nabi Sallallahu Alih Wasallam Sangat Tegas Dan Jelas Beliau Mengatakan Barang Siapa Yang Datang Kepada Dukun Atau Peramal Lalu Membenarkan Apa Yang Dikatakannya Maka Sungguh Dia Telah Kafir Kepada Nabi Sallallahu Alih Wasallam Ini Fonis Dari Nabi Sallallahu Datang Kepada Dukun Saat Ini Tidak Mesti Datang Langsung Kepada Dukun Sekarang Ini Zaman Digital Sekarang Ada Dukun Online Ya Ada Dukun Online Sekarang Ada Apa Namanya Ramalan Ramalan Online Ada Yang Kita Kena Bintang Bintang Ramalan Bintang Apa Namanya Zodiac Zodiac Anda Membaca Di Koran Di Majalah Saya Lahir Tanggal Sekian Bulan Anu Berarti Gemini Atau Sagittarius Atau Aquarius Dan Lain Sebagainya Saya Coba Coba Saya Melihat Bagaimana Jodoh Saya Adakah Peluang Untuk Kawin Lagi Misalkan Kita Baca Tujuannya Ingin Mengetahui Ingat Hati-hati Membenarkannya Membenarkannya Kafir Apabila Hanya Sekedar Berkonsultasi Tidak Membenarkannya Hanya Bertanya Barang Siapa Yang Datang Kepada Dukun Atau Peramal Lalu Dia Berkonsultasi Tentang Sesuatu Tidak Akan Diterima Solatnya Selama 40 Malam Jadi Baru Konsultasi Tidak Diterima Solat 40 Hari Membenarkannya Kafir Bahaya Bagaimana Kalau Zodiak Itu Saya Baca Hanya Sekedar Untuk Refresing Saja Refresing Saja Juga Tidak Boleh Bagaimana Mungkin Seorang Mumin Dia Akan Refresing Dengan Sesuatu Yang Diharamkan Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Oleh Sebab Itu Tauhid Kita Harus Kita Jaga Bahaya Yang Sekarang Sangat Besar Di Zaman Online Sekarang Ketik Reg Spasi Kirim Ke Mama Lorenz Kirim Itu Langsung Barang Sms Atau Layanan Dukun Online Seperti Ini Sudah Ada Di Zaman Nabi Sallallahu Alih Wasallam Pasti Nabi Juga Akan Mengatakan Barang Siapa Yang Menulis Reg Ketik Spasi Dan Lain Sebagainya Kirim Ke Pramal Tertentu Maka Dia Pun Hukum Sama Ya Karena Intinya Adalah Sama Intinya Bukan Perginya Tetapi Konsultasinya Wallahu Ta'ala Apa Pendapat Berlama Tentang Jemaah An-Nazir Di Selatan Yang Ciri-cirinya Rambut Gondrong Dan Pirang Rambut Gondrong Dan Pirang Sebenarnya Tidak Jadi Masalah Ya Karena Masalahnya Bukan Pada Itu Ya Jadi Mau Rambut Kita Gondrong Si Jangan Ya Kalau Panjang Rambut Boleh Tapi Jangan Gondrong Karena Kalau Gondrong Itu Tidak Karuan Biasanya Rasulullah Sallallahu Sallam Itu Panjang Rambutnya Rasulullah Sallallahu Sallam Itu Rambutnya Sebahu Tapi Tidak Gondrong Panjang Tapi Rapi Karena Saat Itu Potongan Rambut Seperti Itu Adalah Potongan Rambut Pemimpin Tapi Rasulullah Pun Tidak Sepanjang Tahun Seperti Itu Pernah Rambut Gondrong Seperti Itu Kalaupun Seandainya Rambut Kita Panjang Tidak Menjadi Masalah Yang Jelas Bagaimana Kita Merawatnya Karena Nabi Sallallahu Bersama Tahalul Tahalul Diluar Tahalul Maka Sebagian Ulama Memakruhkannya Sebagian Ulama Memakruhkannya Apabila Diluar Tahalul Diluar Melaksanaan Ibadah Haji Dan Umrah Adapun Ketika Haji Dan Umrah Maka Sebaiknya Adalah Digundul Wallahu Ta'ala Alam Saya Belum Mempelajari Secara Khusus Berkenaan Dengan Kelompok An-Nadhir Tetapi Ada Salah Satu Penyimpangan Yang Menonjol Yang Kita Ketahui Dalam Penentuan Awal Dan Akhir Ramadan Itu Saja Yang Saya Ketahui Ada pun Kemudian Masuk Kedalam Ranah Yang Tidak Saya Ketahui Hukum Asalnya Saya Tidak Ketahui Tetapi Penyimpangannya Mereka Adalah Menentukan Awal Dan Akhir Bulan Ramadan Dengan Apa Dengan Bulan Apa Dengan Pasang Surut Air Dengan Pasang Surut Air Laut Katanya Padahal Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Beliau Bersabda Sumu Liru Yatihi Wa Aftiru Liru Yatihi Ya Sowm Lah Kamu Karena Melihatnya Maksudnya Melihat Bulan Dan Berbukalah Karena Melihat Bulan Bukan Karena Melihat Air Laut Tetapi Yang Jelas Bahwasannya Para Ulama Mengatakan Ya Atau Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ketika Beliau Ditanya Tentang Golongan Yang Selamat Beliau Mengatakan Itu yang Kita Fokuskan Terlebih Dahulu Bagaimana Kita Agama Kita Ini Untuk Senantiasa Mengacu Kepada Ajaran Yang Dibawa Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Para Sahabatnya Karena Apabila Kita Bahas Juga Kelompok Demi Kelompok Saat Ini Dari Banyak Sekali Adil Yang Menyimpang Maka Waktu Kita Tidak Cukup Untuk Apa Namanya Mengkaji Dan Mendalaminya Karena Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ketika Beliau Bertanya Umat Ini Akan Terpecah Menjadi 73 Golongan Beliau Ditanya Oleh Para Sahabatnya Siapakah Kelompok Yang Selamat Itu Wahai Rasulullah Rasulullah Tidak Ditanya Siapa Saja Yang Sesat Itu Tapi Ditanya Siapa Yang Selamat Karena Apabila Kita Mengetahui Siapa Yang Selamat Maka Kita Akan Mengetahui Siapa Yang Menyimpan Rasulullah Saat Menjawab Golongan Yang Selamat Itu Adalah Golongan Yang Ajarannya Sesuai Dengan Ajaranku Dan Para Sahabat Hari Ini Maka Kita Sekalian Sehoganya Berusaha Untuk Menyesuaikan Yang Dipahami Oleh Rasulullah S.A.W. Dan Para Sahabatnya Demikian Wallahu Ta'ala Alam S.A.W. Ala Nabi Muhammad Akhiru Da'wana Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh